Budi Ksatria Jilid 25 Hwao Sio itu menggerakkan lengannya hingga darah berjalan dengan lancar, kemudian bertanya, sebetulnya siapa engkau aku adalah Sio Ling? Sio Ling sedikit pun tidak salah apakah engkau tidak percaya meskipun aku belum pernah berjumpa muka dengan Sio Ling tapi sudah seringkali mendengar orang bercerita tentang paras mukanya, Aku rasa paras muka dari Sio Ling tidaklah berbentuk demikian si anak muda itu segera melepaskan topeng kulit manusia yang diikenakan, katanya, silah kau Taisu periksa muka asliku, coba cocokan apakah mirip dengan paras muka seperti apa yang paman Taisu dengar dari pembicaraan orang dengan seksama Hwao Sio itu mengamati wajah Sio Ling tajam kemudian sahutnya. Agak mirip juga Sio Ling tersenyum. Rupanya Taisu masih rada tidak percaya ia berpaling ke arah sepasang pedagang dari Tiong Chiu kemudian tambahnya lagi. Harap saudara berdua suka melepaskan pula kulit topeng yang kalian kenakan sepasang pedagang dari Tiong Chiu mengiakan dan segera melepaskan topeng yang mereka kenakan terlihatlah paras muka mereka yang asli dihalik topeng tei sebut, sambil menepuk perutnya yang gendut Seng Pet berseru, apakah Taisu kenal dengan diriku dengan pandangan yang tajam Hwao Sio baju abu itu mengamati Seng Pet rajam kemudian sahutnya bukankah kalian berdua setasang pendekar dari Tiong Chiu yang amat tersohor itu Seng Pet tertawa terbahak. Haa, 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 rupanya engkau masih rada kurang percaya Pincheng bertugas untuk menjaga keamanan di pagoda penyimpan kitab selamanya belum pernah melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, kepergianku kali ini pun merupakan perjalanan yang pertama bagi Pincheng dalam dunia persilatan jadi kalau begitu, Taisu masih bisa kenali diri Sio Tai Hiap, itu berarti pengetahuanmu masih lumayan juga aku bisa kenali raut wajah kalian beberapa orang pun berkat penjelasan dan keterangan yang sempat ku dengar sebelum terjun ke dalam duaya persilatan kali ini, sorot matanya dialihkan ke atas wajah Sio Ling kemudian sambungnya lebih jauh, kendatipun aku baru pertama kali INL terjun ke dalam dunia persilatan. Akan tetapi nama besar Sio Tai Hiap sudah seringkali ku dengar jauh sebelumnya, seringkali mendengar juga tak ada gunanya seru Tukiu dengan nada ketus, persoalan yang paling penting pada saat ini adalah apakah Taisu percaya dengan asal-usul kami Pincheng sudah rada percaya, tapi aku masih belum berani memastikan dengar ahakti yang seyakinnya, oleh karena itu aku pun masih belum dapat memberi penjelasan kepada kalian tentang tulisan yang terukir di dasar kotak kayu tersebut. Sengpet merogoh ke dalam sakunya dan ambil keluar senjata siepoannya yang memancar cahaya kemilauan, ujarnya kemhali. Senjata tajam semacam ini di kolong langit tiada orang kedua yang pernah menggunakan aku rasa Taisu bisa mempercayai kami bukan hua osyo baju abu itu termenung sebentar, lalu jawabnya, Pincheng juga pernah dengar orang membicarakan tentang soal itu, menurut kebanyakan orang senjata tajam yang paling diandalkan Seng Si Chu adalah sebuah siepoa emas, bahkan biji siepoannya dapat dipergunakan sebagai tumpukan senjata rahasia ha-ah, 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 apakah engkau ingin mencoba kepandaian silatku? Itu sih tak perlu jadi kalau begitu Taisu sudah percaya kalau dilihat keadaan yang tertera di depan mata aku rasa delapan bagian kalian adalah manusia-manusia yang sebenarnya, akan tetapi sebelum aku betul yakin dengan asal-usul kalian, rahasia besar itu tak berani Pincheng utarakan secara gegabah, Seng Pahit Kontan mengerutkan dahinya, pentingkah isi tulisan yang terukir pada dasar kotak kayu itu apakah engkau bersedia menerangkan penting sekali, bahkan menyangkut soal memati hidupnya kaum lurus dan kaum sesat di dalam dunia persilatan, apakah tulisan itu berupa semacam ilmu silat hua osyo baju abu itu termenung beberapa saat lamanya, kemudian menjeleng. Bukan kalau bukan ilmu silat, kenspa begitu penting artinya baiklah, akan ku beritahukan sedikit tentang rahasia ini aku rasa pemberitawanku ini tak akan mempengaruhi apa sebetulnya tulisan tadi menerangkan tentang letak dari sejenis ilmu silat yang disimpan oleh seorang jago silat yang mahasakti, Seng Pahit yang menyaksikan tingkah laku padri tersebut segera tertawa getir. To aku katanya Taisu ini demikian tulis dan berhatinya aku rasa dia tak akan buka mulut untuk menerangkan rahasia tersebut kepada kita seandainya tulisan yang terukir di dasar kotak kayu itu benar demikian pentingnya seperti apa yang dia katakan tentu saja dia harus bersikap hati dan teliti setelah berhenti sebentar Pinceng tidak banyak kenalan orang yang ku ketahui sedikit sekali bagaimana dengan Bu Ito Tiang, ketua dan partai Butong apakah Taisu kenal dengan dirinya? Nama besarnya pernah ku dengar, tapi kami belum pernah saling berjumpa muka, mendengar pembicaraan tersebut Syauling segera menghela nafas panjang. Aai harap Taisu ingat baik tulisan yang terukir di bawah kotak kayu itu ujarnya. Pinceng telah mengingatnya baik bagus sekali, sekarang Taisu boleh pergi dari sini apakah kita harus lepaskan dirinya dengan begitu saja tanya Seng Pahit dari samping. Syauling tertawa. Ia bersikeras tak mau menerangkan rahasia tersebut kepada kita sedangkan kita pun tak bisa memaksa dia untuk bicara dengan kekerasan, tentu saja harus dilepaskan agar dia pergi Taisu ini tidak percaya dengan kita maka sampai mati pun ia tak mau bicara sehaliknya apakah kita dapat mempercayai dirinya bentah Seng Pahit lagi. Oha jadi engkau menaruh curiga bahwa dia adalah orang perkampangan Pek Hoa San Chung yang menyaruh sebagai padri dari gereja Syauling si, siapa tahu memang begitu, tapi aku tak berani memastikan kalau toh engkau tidak meserasa pasti bahwa dia adalah seorang padri gadungan aku rasa tak usah kita susahkan lagi Seng Pahit tidak berani banyak bicara ia segera menyingkir ke samping untuk memberi jalan. Dengan wajah serius Syauling berkata lagi Taisu engkau harus ingat baik isi dari tulisan yang terukir di dasar kotak kayu itu sebab setelah engkau pergi dari sini kemungkinan besar aku akan memusnahkan kotak kayu ini, kenapa tanya Hoa Sio baju abu itu dengan hati terperanjat. Sebelum Taisu menerangkan duduk, persoalan aku pun tidak tahu betapa pentingnya isi kotak kayu itu sekarang setelah mengetahui akan pentingnya benda itu maka timbulah rasa khawatir dalam hatiku. Seandainya kotak kayu ini sampai terjatuh ke tangan orang dari perkampungan Pekhoa Sancung bukankah keadaan menjadi berabe karena aku tahu di antara orang perkampungan Pekhoa Sancung terdapat juga yang mengerti bahasa Tiantok. Jika kotak kayu ini sampai terjatuh ke tangan mereka dengan cepatnya mereka akan berhasil membongkar rahasia tulisan itu dan mengakibatkan dunia persilatan terancam bahaya. Demi keamanan sudah tentu aku harus memusnahkan kotak kayu ini rupanya Boa Sio baju abu itu tidak mengetahui apa yang mesti dijawab setelah termenung beberapa saat lamanya ia baru berkata, kalau dimusnahkan rasanya terlalu sayang disimpan terus toh akhirnya akan mendatangkan bibit bencana yang besar bagi umat persilatan, ia menghela nafas panjang sambungnya lebih jauh. Setelah Taisu tinggalkan tempat ini aku harap engkau bisa baik jaga diri sebab di kolong langit hanya Taisu seorang yang mengetahui rahasia ini. Kalau memang begitu pin ceng harus memperhatikan kemahali kotak kayu itu dengan lebih seksama sengpet dengan cepat lintangkan tangannya menghadang jalan pergi padri tersebut katanya. Sudah cukup siau tai hiap adalah seorang kuncu yang buriman dan bijaksana kalau engkau toh sudah mengetahui bahwa dia adalah tai hlap tapi engkau tidak bersedia menerangkan duduk. Persoalan yang sebenarnya itu menunjukkan bahwa hatimu licik dan keji permainanku itu tak nanti bisa mengelabui sepasang metode dari aku orang si seng siau ling yang berada di sampingnya segera ulapkan tangannya. Saudara san jangan menyusahkan dirinya dengan perasaan apa boleh buat terpaksa sengpet menyingkir ke samping untuk memberi jalan. Perlahan ia mendekati pek li peng dan bisiknya lirih. Nona pek li kita bakal kejungkal diri perau jika permainan ini diteruskan lebih jauh. Huwasyu itu berwajah ramah dan seleh padahal berhati busuk dan licik. Aku rasa ia sengaja sedang mengatur siasat busuk untuk menjebak kita. Kira jangan sekali famuai tertipu olehnya. Jangan khawatir aku dapat mengatasi pesoala ini seru. Pek li peng sambil tersenyum tampak lah huwasyu itu dengan langkah lebar telah maju ke depan kemudian memeriksa kotak kayu itu dengan penuh seksama. Setelah itu ia baru berkata. Pinceng telah mengingatnya di hati siau ling mengangguk. Ahmeng kau harus mengingatnya selalu di hati. Jangan sampai lupa dan tak usah berdiam. Terlalu lama di kota tiang sah. Cepatlah kemahali ke gereja siau lim si di kemudian hari jika aku ada waktu akan datang ke situ untuk menyambangi dirimu. Pinceng mohon diri ujar huwasyu tersebut. Kemudian ia putar badan dan berlalu dari ruangan itu. Seng pet jadi amat gelisih. Tak kala dilatnya huwasyu itu sudah hampir keluar dari pintu ruangan. Namun pek li peng belum nampak menunjukkan suatu gerakan apapun tanpa terasa ia mendehem berat. Pek li peng tertawa manisya berseru. Toa suhu tunggu sebentar pengji ada urusan apa tegur siau ling aku hendak menghantar tai su ini sambil berkata ia segera ikut keluar dari ruangan tersebut. Siau ling menurut kandahinya, namun ia tidak buka suara untuk menghandang jalan perginya. Dengan langkah lebar pek li peng mengejar keluar, sebentar kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Sepeinggalnya gadis itu, siau ling segera alihkan sinar matanya ke arah seng pet. Ia lihat saudaranya ini berdiri dengan kepala diangkat ke atas dan dada dibusungkan. Seakan tingkah laku yang dilakukan pek li peng sama sekali tak ada hubungan dengan dirinya. Beberapa saat kemudian, pek li peng telah muncul kemhali dalam ruangan itu. Pengji di manakah toa suhu itu tanya siau ling dengan wajah amat serius. Ia sudah pergi engkau tidak menyusahkan dirinya. Toa ko kalau kami sampai bertempur, masa engkau tidak mendengar suara pertarungan itu siau ling merasa ada benarnya juga perkataan itu sorot matanya segera dialihkan ke arah tukiu dan seng pet. Kemudian berkata, Hiante berdua siau heng percaya bahwa wajah itu kenal dengan tulisan tian tok sebab kalau tidak mengapa dia berusaha untuk merampas koyak kayu tersebut dari tangan saudara seng. Pengucapan toa ko sedikit pun tidak salah tukiu membenarkan. Jikalau apa yang dia katakan tidak salah dan andai kata kita tetap menyimpan kot sekayu ini hingga kena dirampas oleh si bok hang maka peristiwa ini boleh dibilang merupakan satu peristiwa yang tragis. Jadi maksud toa ko sambung seng pet. Aku bermaksud hendak musnapkan kotak kayu ini jangan keburu napsu. Seru pek li peng tiba-tiba. Kenapa sebab? Sebab, untuk beberapa saat lamanya gadis itu tidak berhasil temukan kata-kata yang cocok karenanya meskipun ucapan tersebut sampai diulang beberapa kali namun tidak muncul juga kata selanjutnya pengji. Apakah hengkau telah bunuh Hoesyo itu tegur siauling dengan wajah serius? Tidak siapa yang bilang tanda seru tanya gadis itu setelah tertegun sejenak. Ayo jawab yang jujur, apa yang telah kau lakukan terhadap Hoesyo itu sewaktu berjabatan tangan dengan dirinya aku telah menusuk telapaknya dengan jarum. Apakah jarum itu beracun tak ada racunnya? Tapi aku membohongi dirinya bahwa di atas jarum itu telah dipolesi racun yang amat keji dalam 4 jam. Kemudian jika tidak minum obat pemunah maka ia bakal mati karena keracunan. Mengapa engkau bohongi dirinya andai kata dia adalah anggota perkumpulan Pek Hoa San Chung, tentu saja padri itu tak akan kemhali lagi kesini tapi seandainya dia bukan anggota perkampungan Pek Hoa San Chung sebentar lagi dia pasti akan kemhali kesini. Ini kenapa tanya si Yao Ling dengan nada yang dingin. Paras mukanya menampilkan perasaan tak senang hati. Seandainya dia adalah seorang padri yang saleh, setelah mendapat titipan yang amat berat darimu maka ia pasti akan datang kemhali pada saatnya serta memberikan keterangan kepadamu. Andai kata ia menaruh curiga bahwa kita sengaja sedang mengatur siasat untuk menjebak dirinya kemudian dalam gusarnya tak mau kemhali kesini bagaimana jadinya sambung si Yao Ling lagi dengan suara dingin. Dia pasti akan kemhali kemari jika ia takut menghadapi kematian dan timbul perasaan ingin melanjutkan hidup. Maka ia pasti akan datang kemari untuk minta obat pemunah kalau ia marah dan membeber persoalan ini kepada Toa Ko sekalipun mungkin ia mencurigai Toa Ko terlibat pula dalam siasat ini. Tapi asal rahasia tidak dibongkar maka paling sedikit kita dapat merundingkan soal pertukaran syarat dengan dirinya bila ia membutuhkan obat pemunah itu. Dengan pandangan termangu-mangu si Yao Ling mengawasi lampu lilin yang ada di atas meja, ujarnya, perduli engkau telah menerangkan pelbagai alasan tapi yang jelas perbuatan semacam ini tidak pantas kita lakukan. Untuk menghadapi Sen Bo Hang serta orang perkumpulan Pek Hoa San Chung kita memang terpaksa harus menggunakan segala macam siasat licik, tapi untuk menghadapi sesama umat persilatan, tidak seharusnya kalau kita gunakan care seperti itu. Ia percaya tujuh bagian bahwa Toa Ko adalah si Yao Ling, tapi selalu tak mau mengakui bahwa Engk Su adalah si Yao Ling, dan dia pun tidak bersedia menerangkan isi tulisan itu, walaupun tindakannya sedikit kelewat batas tukas si Yao Ling namun semua perbuatannya ini dilakukan karena rasa hati dan waspadanya. Aku rasa maksudnya tidaklah jelek dari mana Toa Ko bisa merasa yakin kalau dia benar adalah seorang padri saleh dari gereja si Yao Ling. Si Yao Ling tertegun menghadapi pertanyaan ini jawabnya, kalau dia bukan padri gereja si Yao Ling sih, toh engkau pun sudah melepaskan dirinya dengan begitu saja, lalu apa bedanya Pek Li Peng tertawa. Secara diam aku telah melukai dua buah jalan darah anehnya dengan ilmu menotok yang mahasakti, setelah melakukan perjalanan beberapa saat lamanya maka dia akan mulai merasakan badannya tidak enak. Pada saat itu dia pasti akan mengira bahwa racun keji yang mengeram dalam tubuhnya telah kambuh, ia berhenti sebentar, kemudian lanjutnya, para kakak seperguruan yang melakukan perjalanan bersama dirinya telah mati semua. Hanya satu jalan yang bisa ia tempuh dalam keadaan begitu yakni kepada kita, tentu saja kecuali kalau semua perkataan yang dikatakan olehnya adalah kata yang bohong si Yao Ling termenung dan berpikir sebentar lalu menghela nafas dan berkata, A. 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 I. Pengji lain kali kalau ingin melakukan segala perbuatan, rundingkan dahulu dengan diriku, janganlah bertindak secara gegabah. Mengerti peklipeng tersenyum manis seandainya perbuatan yang kulakukan kali ini salah, lain kali aku tak akan berani bertindak secara sembarangan tapi bagaimana kalau seandainya tindakanku ini benar si Yao Ling mengerutkan dahinya, ia sebenarnya hendak menegur gadis itu dengan beberapa patah kata yang pedas tapi setelah teringat batwa gadis itu berulang kali menempuh bahaya bersama dirinya terpaksa ia menahan sabar dan berkata, Kalau dugaanmu memang benar kita bicarakan lagi soal teisebut sekarang kita tak usah pusing kepala memikirkan persoalan itu lagi peklipeng tidak banyak bicara lagi dan perlahan duduk di samping si Yao Ling. Di luaran meskipun ia tetap menjaga ketenangannya, padahal perasaan hatinya bergolak keras diam ia berdoa agar huasyo baju abu itu bisa cepat kemhali. Sementara si Yao Ling sendiri diam menganalisa perkataan yang diucapkan peklipeng barusan ia merasa perkataannya ada benarnya juga, pikirnya, mungkin apa yang dialakukan memang sama sekali tidak keliru tiba ruangan itu berubah jadi hening dan sunyi sekali begitu sepi hingga sama sekali tidak kedengaran sedikit suara pun kurang lebih seperti tanak nasi. Kemudian, tiba terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang. Pekli pengkelihatan bergetar keras, ia segera berpaling ke arah pintu depan. Di situ ia saksikan seorang huasyo baju abu dengan langkah sempoyongan sedang berjalan masa keruangan. Jubah abu yang dikenakan oleh padri itu sudah basah oleh air keringat sambil menatap wajah si Yao Ling. Ujarnya dengan ketus, semua orang mengatakan bahwa si Yao Tai Hiap adalah seorang lelaki budiman yang bijaksana. HMM tak taunya mereka sudah kena tertipu semua oleh dirimu kebejadanmu tidak jauh berbeda dengan senbok Hang Xiao Ling melirik sekejap ke arah pakli pengkemudian alihkan sorot matanya ke atas tubuh huasyo baju abu itu katanya, Toa suhu, aku tidak habis mengerti kenapa si hengkau memaki diriku setelah hengkau bersedia melepaskan pincing kenapa kau utus kemahali orang lain untuk menusuk badanku dengan jarum-jarum itu mengandung racun yang amat keji dan 4 jam kemudian bakal mematikan orang. HMM lain di mulut lain di hati, begitukah perbuatan dari seorang lelaki sejati seorang ksatria si Yao Ling tertawa ewa. Tai suhu toh sama sekali tidak keracunan katanya. HMM pada saat ini racun yang mengeram dalam tubuhku telah kambuh, apakah hengkau anggap aku sedang berpura teriak huasyo itu penuh kegusaran? Tai suhu, sekarang apakah hengkau percaya kalau dia adalah si Yao Ling tanya pek li peng dengan suara lembut? HMM engkasi budak sialan yang telah turun tangan keji itu maki huasyo itu dengan gusar. Aku sedang bertanya kepadamu, sekarang engkau sudah percaya tidak kalau dia adalah si Yao Ling tukas pek li pengketus? Tentu saja percaya kalau memang engkau sudah percaya, apa sebabnya engkau tidak bersedia untuk menerangkan isi dari tulisan di halik kotak kayu itu? Oh, untung Pin Cheng belum sempat, aku tak menyangka kalau si Yao Ling sebenarnya adalah seorang manusia rendah yang tak tahu malu meskipun si Yao Ling dimaki habisan oleh huasyo itu namun ia masih tetap tenang dan sama sekali tidak menjadi marah. Dia mpek li pengmelirik sekejap ke arah si Yao Ling dengan perasaan tidak tenang, pikirnya. Aku yang turun tangan atas huasyo itu namun to'a kolah yang harus menanggung caci maki itu, perlahan dia maju ke depan dan berkata tai su, Engkau sama sekali tidak terluka racun yang mengeram dalam tubuhku telah bekerja kenapa engkau mengatakan bahwa aku tidak keracunan kau anggapin Cheng adalah seorang bocah cilik yang gampang ditipu maki huasyo itu makin marah. Akulah yang menotok jalan darah di tubuhmu sehingga mengakibatkan engkau merasakan tanda seperti itu. Gadis itu maju ke depan dan menorok bebas jalan darah seng huasyo yang tertotok, kemudian melanjutkan, padahal asal engkau perhatikan dengan lebih seksama maka hal ini akan segera kau ketahui dengan jelas. Coba periksalah mulut luka yang terkena tusuk kariku itu, apakah tandanya menunjukkan kalau engkau sedang keracunan huasyo baju abu itu segera angkat lengan kirinya dan periksa mulut luka tersebut, dengan cepat ia temukan bahwa mulut lukanya berwarna merah dan sama sehali tidak menunjukkan tanda keracunan, hal ini segera membuat padri itu jadi terteguan peklipeng tersenyum, kemhali ujarnya. Caraku menotok jalan darahmu sebetulnya enteng sekali, asal engkau tenang dan segera bersemedi untuk atur pernapasaan maka kesehatanmu akan pulih kemhali seperti sedia kala. Ia menghembuskan nipas panjang, sambungnya lebih jauh, meskipun aku telah menakuti dirimu, tapi persoalan ini sama sekali tak ada hubungannya dengan Siao Tai Hiap, dia adalah seorang pendekar besar, seorang lelaki sejati dan kesatria yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, sudah tentu ia tak suka mengajak dirimu untuk bergurau, lantaran urusan ini baru saja aku dicacimaki secara habisan, oh oh kiranya begitu, kata Seng Padri setelah tertegun beberapa saat lamanya. Kami tahu meskipun dalam hati kecilmu engkau telah mengakui bahwa dia adalah Siao Ling, tapi engkau masih tetap tak mau bocorkan rahasia tentang tulisan itu, hal ini dikarenakan engkau masih belum bisa mempercayai kami dengan 100%, sehaliknya apakah kami dapat mempercayai dirimu dengan begitu saja? Oleh sebab itulah secara diam ku toto jalan darahmu kemudian puraku katakan bahwa engkau telah tertusuk oleh jerum beracun, tujuanku tidak lain adalah untuk membuktikan apakah engkau adalah metu dari perkampungan Pek Hoa San Chung atau bukan, dan sekarang, menurut penglihatanmu apakah Pim Cheng adalah metu-metu dari perkampungan Pek Boa San Chung? Sekarang kami dapat membuktikan bahwa engkau bukan metu mereka. Dari mana engkau bisa tahu jika engkau adalah metu dari perkampungan Pek Hoa San Chung? Sudah tentu saat ini tak akan kemhali lagi kemari, tapi engkau telah muncul kemhali di sini. Itu membuktikan bahwa engkau bukan metu pihak perkampungan Pek Hoa San Chung. Pim Cheng masih tidak mengerti gampangnya saja kalau engkau adalah anggu ya perkampungan Pek Hoa San Chung, maka pastilah orang dari perkampungan Pek Hoa San Chung yang bakal menyembuhkan lukamu itu, dan itu berarti engkau pun tak usah kemhali lagi ke sini, tiba Sio Ling bangkit berdiri dan menjurah katanya. Bagaimanapun juga perbuatan yang kami lakukan ini adalah suatu perbuatan yang tidak patut aku di sini. Mohon maaf yang sebesarnya kepada Taisu. Harap Taisu suka memaklumi perbuatan ini, Hua Sio baju abu itu menghela nafas panjang AAI. Kalau ditinjau dari keadaan ini rupanya engkau Sio Ling yang asli. Bagaimana caranya untuk membuat Taisu jadi percaya kalau dia adalah Sio Ling yang asli seru sengpet? Sekarang Pim Cheng sudah 100% mempercayainya, sorot matanya dialihkan ke atas wajah Sio Ling dan melanjutkan lebih jauh. Benarkah di dalam kotak kayu ini terdapat sejilid kitab sedikit pun tidak salah sejilid kitab sembahyangan. Bolehkah diambil keluar agar Pim Cheng dapat memeriksanya dengan penuh seksama pinta Hua Sio itu lagi? Tentu saja boleh pemuda ambil kitab sembahyangan tersebut dari dalam kotak dan diangsurkan ke depan. Hua Sio baju abu itu menerima kitab sembahyangan tersebut dan dilihat dengan penuh seksama, tiba ia berhenti pada halaman tengah dan berkata, catatan ilmu silat itu berada di sini apakah catatan tersebut juga ditulis dengan huruf Tiantok tidak? Catatan itu dituliskan dengan huruf Han semestinya catatan itu harus ditulis dengan tulisan Tiantok dengan begitu kecuali para padri saleh dari gereja Sio Limsi di Kolong Langit. Tidak ada beberapa orang yang bisa mengenali tulisan tersebut. Orang yang bisa memahami huruf Tiantok belum tentu memiliki kecerdasan yang melampaui orang lain. Di dasar kotak kayu itu dia telah meninggalkan catatan yang menerangkan bahwa catatan ilmu silat tersebut disembunyikan di dalam sejilid kitab sembahyangan yang berada di dalam kotak kayu perlahan dia membuka lembaran kitab sembahyangan tersebut kemudian diangsurkan ke depan. Sio Lim menerima kitab tersebut dan ditelitinya dengan seksama terbaca olehnya bahwa tulisan yang rapat dan kecil itu ditulis dengan huruf Han. Pada tulisan yang paling depan tercatatlah kata demikian, bila mana seseorang tidak memiliki dasar ilmu silat yang sangat kuat serta kecerdasan otak yang melampaui orang lain dilarang mempelajari ilmu silat yang tercatat. Dalam lembaran kertas ini Sio Lim letakkan kitab sembahyangan itu di atas meja, ujarnya, Tai Su, siapakah nama julukanmu? Dapatkah kami mengetahuinya? Pinceng bernama To Ajin mendengar nama itu, diam pekli pengtertawa gelip pikirnya, namun saja memakai To Ajin, tapi aku lihat engkau sama sekali tidak sabaran. Hu, kenapa tidak saja pakai julukan si berangasan terdengar Sio Ling tertawa kemhali, Tai Su, apakah engkau telah melihat catatan tulisan yang ditulis dengan huruf Han itu? Pinceng hanya meslibat dua barisan, dan selanjutnya tidak berani membaca lebih jauh bagus sekali, rupanya ia telah membaca sebanyak dua baris, pikir Sio Ling dalam hati. Diluaran ia segera bertanya kemhali, betulkah apa yang tertulis di atas catatan tersebut adalah catatan yang asli tentu saja, kecuali kalau kotak kayu tersebut beserta kitab sembahyangan yang berada di dalamnya adalah barang yang palsu. Sio Ling tersenyum. Jika ada orang hendak memalsukan kotak kayu beserta kitab sembahyangan tersebut, maka persoalan paling penting yang harus dimiliki adalah memahami huruf Fentok, sambungnya. Sedikit pun tidak salah, oleh karena itu Pinceng rasa kotak kayu dan kitab sembahyangan ini tak mungkin bisa dipalsukan orang, atau dengan perkataan lain benda ini adalah benda asli perkataan dari Taisu sedikit pun tidak salah bicara sampai di sini. Pemuda itu segera alihkan kemhali sorot matanya ke atas kitab tersebut dan membaca lebih jauh, sekalipun memiliki dasar ilmu silat yang tinggi, tapi Seng pembaca tidak memiliki dasar tenaga dalam yang cukup. Bila memaksakan diri untuk melatih kepandayaan yang tercantum di atas catatan ini, maka seseorang akan mengalami jalan api menuju neraka jika kecerdasannya kurang hingga sukar memecahkan makna dari tiap kata yang tercantum dalam kitab ini. Jika paksakan diri untuk belajar, maka kian membaca kian terjerumus lebih mendalam sehingga akhirnya tak bisa tertolong lagi dan mati karena kehabisan tenaga. Karena itulah kata-kata peringitan yang sengaja dicantumkan ini bisa diindahkan oleh setiap pembaca. Selesai membaca kata pengantar tersebut, Syauling segera menutup kemhali kitab sembah yang itu lalu sambil tertawa katanya, dalam sekilas pindangan Taishu segera dapat kenali kotak kayu ini. Itu berarti bahwa Taishu sudah merasa hafal sekali dengan bentuk kotak kayu itu. Bukankah demikian Toa Jin Taishu menghela nafas panjang? Asai setelah berita dibukanya istana terlarang tersiar luas di dalam dunia persilatan dan terdengar oleh gereja Syaulim Si, Hong Tiang dari gereja kami merasa amat terperanjat sekali. Beliau kuatir jikalau sampai ilmu silat yang ditinggalkan sepuluh orang jago sakti yang terkurung dalam istana terlarang sampai diperoleh semua oleh Senbok Hang, maka itu berarti kejayaan dan pengaruh perkampungan Pek Hoa San Chung akan semakin meningkat dan meluas, oleh karena itulah semua tiang helo yang ada dalam gereja Syaulim Si segera dikumpul kaan untuk ber- Sama merundingkan persoalan ini kebetulan Pincheng pun ikut hadir dalam perundingan tersebut Syaulim menghela nafas panjang, katanya, selama ratusan tahun belakangan ini perguruan Taishu selalu dianggap sebagai tulang punggung dunia persilatan, pemimpin umat bulim di kolong langit, Banyak pertikaian dan sengketa yang terjadi dalam dunia persilatan selalu berhasil diselesaikan secara baik oleh perguruan Taishu, tapi di dalam peristiwa yang mengangkut tentang urusan perkampungan Pek Hoa San Chung, ternyata perguruan Taishu sama sekali tak mau tahu ataupun mengurusinya, seakan terhadap semua pergerakan yang dilakukan orang perkampungan Pek Hoa San. Chung tak pernah dengar ataupun segan untuk mencampurinya, dalam kenyataan perguruan kami mempunyai kesulitan yang tak bisa dipahami oleh perguruan lain, sayang kedudukan Pincheng terlalu rendah sehingga tidak tahu tentang keadaan latar belakang yang sebetulnya, setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan. Tetapi kalau dikatakan perguruan kami sama sekali tak mau tahu atau segan untuk mencapmurinya, ucapan ini Pincheng rasa terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebetulnya. Menurut apa yang berhasil Pincheng ketahui, karena persoalan ini pihak gereja Siow Lim Si telah mengadakan beberapa kali pertemuan rahasia antara para tiang loko bahkan sudah pernah dilakukan pula beberapa pergerakan, hanya saja dikarenakan pergerakan tersebut dilakukan amat rahasia dan hati, maka sulit bagi orang luar untuk mengetahuinya Siow Lim mengangguk. Bagaimana dengan hasil yang kalian capai dalam pertemuan kali itu tanyanya? Dalam pertemuan tersebut semua orang merasa terperanjat dan kaget atas keberhasilan Senbok Hang memasuki istana terlarang, seandainya ke sepuluh orang tokoh mahasakti itu tinggalkan catatan ilmu silat yang mereka miliki dalam istana terlarang dan kemudian seluruh peninggalan tersebut berhasil didapatkan oleh Senbok Hang rasanya dengan kecerdasan yang dimiliki gembong iblis tersebut serta kesempurnaan ilmu silat yang dimilikinya, kemungkinan besar dalam waktu singkat ilmu silat pelbagai partai akan berhasil dikuasahi olehnya. Jika sampai benar terjadi peristiwa tersebut, maka bukan saja berarti sepuluh orang tokoh mahasakti itu sudah bangkit kemhali, bahkan sama artinya telah dipergunakan tenaganya oleh Senbok Hang, dalam keadaan begini seluruh dunia persilatan akan terjerumus dalam kegelapan, perduli dalam dunia persilatan ada manusia yang bagaimana lihai pun tidak nanti akan berhasil menghadang ambisinya yang menyerupai jebolnya bendungan air ini. Oleh sebab itulah pihak gereja Siow Lim Si telah mengadakan persiapan untuk menghadapi perubahan tersebut, kami telah memilih 40 orang anak murid yang masih muda cekatan, dan cerdik untuk menyingkirle tempat lain. Kemudian mengutus pula dua orang tiang loko yang berpengalaman amat luas serta memiliki ilmu silat paling sempurna untuk mendidik mereka dalam ilmu silat maupun soal dunia persilatan ha'ah, 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 apakah kalian sedang mempersiapkan kekuatan untuk membangun kemhali gereja Siow Lim Si andai kata suatu ketika perguruan kalian ditumpas dari muka bumi seru sengpat sambil tertawa terbahak. Sedikit pun tidak salah persiapan yang disiapkan pihak gereja kalian rasanya sama sekali tak ada hubungannya dengan soal kitab sembah yang ini sambung Tukiu dengan suaranya yang dingin. Tentu saja ada sangkut pautnya dimanakah letak hubungannya antara yang satu dengan yang lain apakah engkau dapat terangkan dalam pertemuan itu Pinseng telah mengemukakan satu harapan, dan harapan itu ada hubungannya dengan kitab sembah yang ini. Begitu seriuskah persoalannya tanya Siow Lim dengan dahi berkerut? Sedikit pun tidak salah, ketika Pinseng sedang bertugas dalam ruangan penyimpan kitab dari dalam sebuah buku catatan telah berhasil menemukan satu peristiwa besar Peristiwa itu sudah terjadi pada 100 tahun berselang pada saat itu dari negeri Tiantok telah datang seorang padri saleh untuk berkunjung ke dataran Tionggoan selama berada di dalam gereja Siow Lim Si Kamidi Samping memjelajari kitab sembah yang dia pun mempelajari bahasa Han 30 tahun lamanya ia berdiam dalam gereja kami setiap hari kerjanya hanya membenamkan diri dalam pagode penyimpan kitab sambil membaca kitab sembahyangan Lalu apa hubungannya antara cerita tersebut dengan ilmu silat yang tercantum dalam kitab pembahyang tersebut? Kemhali Tukiu menyela Kenapa sih Hengka selalu terburu? Kata Jelin Taisu Kisah ini bukan lain adalah cerita tentang asal-usul munculnya catatan ilmu silat di dalam kitab sembahyang itu Pinseng bercerita mulai awal sehingga dengan begiru kalian baru akan tehu duduk Persoalan yang sebenarnya tak jadi soal silahkan Taisu bercerita mulai awal sampai akhir kami akan dengarkan dengan sungguh sahut Siow Lim selama berdiam di dalam gereja Siow Lim Si Ho O Siu itu memperoleh sanjungan dan pujian yang tiada taranya dari setiap manusia Tetapi tak seorang pun yang tahu kalau tujuan kedatangannya ke situ adalah untuk mencari sejilid kitab ilmu silat asal dari negeri Tiantok Yar telah beredar di daratan Tionggoan Sudah lama melakukan penyelidikan dan pemeriksaan yang seksama setelah padri itu berhasil membuktikan kalau kitab ilmu silat tadi terjatuh dalam gereja Siow Lim Si Kami Maka dengan alasan hendak mempelajari kitab semih yang ania telah berdiam selama 30 tahun lamanya dalam gereja kami sungguh tak nyana Akhirnya kitab ilmu silat yang dicari-carinya itu berhasil juga ditemukan Apakah sebelum kejadian itu tak ada orang yang mengetahui tentang kitab ilmu silat tersebut tanya Siow Lim Di dalam pagoda penyimpan kitab tersimpan beratus-ratus ribu jilid kitab, berhubung kitab ilmu silat itu ditulis dengan huruf Tiantok yang tidak diketahui orang Maka selama ini kitab tadi hanya disimpan pada ujung ruangan, tak nyana akhirnya toh kitab pusaka tadi ditemukan juga olehnya Lalu bagaimana kisah selanjutnya secara bagaimana kitab itu sampai terjerumus ke dalam istana terlarang dan telah diterjemahkan ke dalam tulisan Han sejak padri dari negeri Tiantok Tok itu bermukim dalam gereja Siow Lim Si timbulah kemahali kegemarannya dan keinginan beberapa orang padri dalam gereja untuk mempelajari adat istiadat negeri Tiantok Serta huruf tulisan Tiantok sebelumnya dalam E, gereja remang sudah mendapat beberapa orang padri yang dapat membaca tulisan Tiantok Tapi karena perubahan kebudayaan maka jarang ada orang yang mempelajari bahasa itu lagi Sampai akhirnya huwasyu itu bermukim dalam gereja kebudayaan untuk belajar tulisan Tiantok baru timbul kemahali berhubung Pincheng mempunyai bakat ke situ maka atas perintah ketua mulailah Pincheng mempelajari dan mendalami tulisan tersebut Lima tahun berselang ketika Pincheng sedang membereskan rak kuno secara tidak sengaja berhasil kutemukan Catatan harian yang ditinggalkan oleh huwasyu dari negeri Tiantok itu dan aku pun baru tahu kalau dalam gereja telah terjadi suatu peristiwa yang mengerikan sekali Xiao Ling mengerutkan dahinya Dari mana engkau bisa tahu kalau kitab ilmu silat itu sudah terjemahkan ke dalam bahasa Han dan dari mana pula engkau bisa tahu kalau kitab tersebut telah terjerumus ke dalam istana terlarang Setelah Pincheng berhasil temukan rahasia tersebut aku telah membuka buku catatan yang berisikan tulisan Tiantok serta menelitinya satu persatu Tidak ada sesuatu hasil pun yang berhasil kutemukan pada waktu itu Sebenarnya aku hendak menyelidiki dahulu semua persoalan hingga jelas kemudian baru dilaporkan pada ketua Tapi setelah membuang waktu selama setengah tahun toh Tidak ada hasil yang dapat kutemukan setelah ku sadari betapa pentingnya persoalan ini dan tak dapat diundur lebih jauh Akhirnya ku lepaskan juga masalah ini kepada Cian Bun Hong Tiang, aku rasa Cian Bun Hong Tiang itu pasti tak dapat membantu dirimu untuk memecahkan persoalan yang sulit Ini juga bukan begitu selasyaoling Benar Teng Jin Tai Su mengangguk tanda membenarkan Tapi dari mulut Cian Bun Hong Tiang Pin Cheng berhasil mengetahui akan suatu rahasia besar Yaitu selama puluhan tahun terarik bir ini dari negeri Tiantok Secara beruntun telah mengirim dua orang utusan untuk berkunjung ke gereja Siaulim Si Serta mencari tahu jejak dari bok bok tai su tersebut Setelah berhenti sebentar sambungnya lebih jauh Hal ini membuktikan bahwa padri dari negeri utara Tiantok itu kendatipun berahasia membawa pergi kitab ilmu silat tersebut Namun tidak dibawa pulang ke negeri Tiantok Kalau bukannya ia tinggal di daratan Tionggoan pastilah jiwanya sudah melayang di tangan orang Padri itu menghela nafas panjang setelah tarik nafas terusnya lebih jauh Di hadapan Hong Tiang Pin Cheng telah membeber betapa penting persoalan itu bagi keselamatan gereja Siaulim Si Dan mohon kepadanya untuk kirim orang menyelidiki persoalan tersebut Hong Tiang kami ternyata menyetujui dan segera mengutus 10 orang padri untuk melakukan penyelidikan Apakah berhasil penyelidikan tersebut Tukas Siaulim? Setelah melakukan penyelidikan selama dua tahun lamanya berhasil juga kami menemukan data yang amat penting Yang ternyata telah meninggalkan gereja Siaulim Si di bawah bukit Bok Bok Taisu Telah ditunggu oleh Tiang Bita Isu dan kemudian diajak pergi Pergi kemana hingga kini tiada seorang pun yang tahu akan nasib dari Bok Bok Huo Sio tersebut Tapi kalau dilihat dari saat berlangsungnya peristiwa itu 90% dia sudah tak ada di kolong langit lagi Bagaimana dengan Tiang Bita Isu selapak klipeng? Hampir pada saat yang bersamaan lenyap dari peredaran dunia persilatan Tapi beberapa waktu kemudian kami dapat kabar yang mengatakan bahwa ia muncul kemahali dalam dunia persilatan Bahkan mengikuti pula pertarungan besar untuk memperebutkan gelar nama 10 tokoh besar Bicara sampai di sini seolah secara mendadak Ia teringat akan suatu persoalan yang maha penting Sambil memandang Siaulim katanya Kotak kayu ini bukan lain adalah kotak yang dibawa Bok Bok Taisu dari negeri Tiang Tok Peristiwa ini toh sudah berlangsung beberapa ratus tahun lamanya Selatu kiu dengan ketus dari mana sekilas memandang engkau bisa mengenalinya kemahali lagi Pula engkau toh belum pernah melihat kotak kayu tersebut Tidak salah, peristiwa ini memang telah berlangsung 100 tahun lamanya Dan Pin Cheng belum pernah melihat kotak kayu tersebut Tetapi di atas kotak tersebut terukir nama dari Bok Bok Taisu Oleh karena itulah sekilas memandang Pin Cheng dapat segera mengenalinya kemahali Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan Aku ingin mengajukan satu pertanyaan kepada saudara sekalian Aku harap Cui sekalian bersedia memberi jawaban sejujurnya Taisu Silahkan bertanya asal pertanyaan yang kau ajukan itu diketahui oleh kami Pasti akan kami jawab sejujurnya Saudara sekalian dapatkan peti kayu ini dari mana? Dari dalam istana terlarang Apakah kalian bersedia menceritakan kitab yang lengkap selama perjalanan Hingga berhasil mendapatkan kotak kayu itu tentu saja boleh Si Oling mengangguk tanda bersedia Maka secara singkat tapi jelas si anak muda itu pun menceritakan pengalamannya Selama dalam istana terlarang hingga berhasil dapatkan kotak kayu tersebut Selesai mendengarkan kisah tadi Toa Jin Tai Su termenung dan berpikir beberapa saat lamanya Kemudian kerkata Ah 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 benarlah kalau begitu Benarlah kalau begitu Sebenarnya apa yang telah terjadi Tanya Tukiu tidak sabaran lagi Toa Jin Tai Su termenung sebentar lalu bertata Keterangan yang dapat kuberikan kepada kalian Hanyalah merupakan kesimpulan yang berhasil kutarik Dengan dasar kumpulan catatan harian yang ditinggalkan Bok-bok Tai Su di masa lampau kisah dari Tiang Bi Tai Su yang kukumpulkan dari mulut ketua kami Serta kisah saudara sekalian hingga memperoleh kotak kayu ini Tentu saja dalam keterangan yang kuberikan ini Masih terdapat banyak hal dan bagian yang dapat memuaskan hati kalian semua Tapi dalam kenyataan aku pun hanya bisa menerangkan Menurut data yang ada belaka Sedang kenyataan yang sukar dicari Mungkin selamanya hanya akan jadi rahasia persilatan Yauk tak berakal diketahui orang lagi Kalau toh pembicaraan dari Tai Su ini Disadari pada keterangan dan fakta yang bisa dipercayai aku Rasa kesimpulan yang berhasil ditarik pun dapat dipercaya 100% Apakah kami punya rejeki untuk mengetahuinya secara singkat Aku akan mengutarakan hasil dari kesimpulanku itu Bila ada hal atau bagian yang tidak kuat Dasarnya harap saudara sekalian suka memakluminya Setelah berhenti sebentar padri itu meneruskan katanya Mungkin sejak permulaan kalinya Tiang Bi Bua Osyo sudah mengetahui maksud dan tujuan Dari kedatangan Bok Bok Tai Su ke wilayah timur Bahkan kemungkinan besar di Allah yang menganjurkan padri dari negeri Tiantok itu Untuk bermukim dalam gereja Siau Lim Si sementara ia sendiri selama banyak tahun di tempat luar Menunggu Bok Bok Tai Su telah berhasil menemukan kitab catatan ilmu silat Yang ditulis dengan huruf Tiantok itu Dan meninggalkan gereja Siau Lim Si ia baru membawa pergi ke satu tempat Jika mereka sudah kenal antara satu dengan yang lain Kenapa Tiang Bi Bua Osyo harus menawannya dengan kekerasan Toh ia bisa menipunya secara halus Selatu kuwi Toh Ajin Tai Su mengangguk dengan care Apa ia berhasil memancing kepergian Bok Bok Tai Su lebih baik Tak usah kita perbincangkan Yang jelas ia berhasil dipancing pergi oleh Tiang Bi Tai Su Kemudian dengan suatu care pula kitab pusaka itu berhasil didapatkan olehnya Bukankah isi catatan ilmu silat itu dituliskan dalam huruf Tiantok Apakah Tiang Bi Tai Su memahami tanya Siau Ling Bian Bi Tai Su adalah seorang jago kawakan dari perguruan Gobi Pei Menurut hasil penyelidikan kami Ternyata padri tersebut adalah seorang ahli tulisan yang menguasai huruf negeri Tiantok Tentu keahliannya sejajar dengan Tai Su selasengpet Wah, kalau aku dibandingkan dengan Tiang Bi Tai Su masih selisih terlalu jauh Sesudah berhenti sebentar ia melanjutkan bakatku tidak bagus Untuk belajar ilmu silat walaupun ada guru yang pandai dan sahabat yang setia Namun keberhasilan ku tua si etap terbatas Sehaliknya Tiang Bi Tai Su adalah seorang manusia aneh dari perguruan Gobi Pei Kalau dibandingkan dengan aku maka perbedaannya bagaikan langit dan bumi Bagaimana selanjutnya apakah Tiang Bi Tai Su telah mewakili perguruan Gobi Pei Dan ikut serta dalam perebutan nama besar Antara 10 orang tokoh besar aku sebenarnya tidak mengerti Ataupun mengenal urusan mengenai dunia persilatan Tapi untuk menyelidiki jejak dari bok bok tai suhang Tiang Gereja Kami telah memerintahkan diriku untuk sering mendapat pelajaran Dan keterangan dari saudara seperguruan lainnya Yang seringkali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan Menurut apa yang ku dengar Tiang Bi Cincin memang benar mengikuti perbuatan nama besar Di antara 10 tokoh silat mahasakti Tapi dalam setiap pertemuan tersebut Ya belum tentu menang Ditinjau dari beradanya kotak kayu ini Di dalam istana terlarang Sehingga berhasil kalian temukan hal itu Membuktikan bahwa Tiang Bi Tai Su benar pernah memasuki istana terlarang Atau paling sedikit bok bok tai su pernah masuk Dalam istana terlarang mengenai asal-usul dari Tiang Bi Tai Su Aku memang pernah mendengar pula dari mulut orang lain ujar seng pet Meskipun jalannya cerita berbeda Namun garis besarnya tidak banyak perbedaannya Dengan apa yang Tai Su utarakan Barusan pekli pengi yang selama ini membungkam terus Tiba menyela dari samping Tai Su, engkau toh menguasai penuh atas bahasa Dan tulisan Hian Tok Asal engkau terjemahkan kemahali tulisan Hon yang ada dalam kitab itu Menjadi tulisan Tian Tok Kemudian dicocokkan dengan tulisan yang ditinggalkan bok bok tai su Bukankah hal itu dengan mudah bisa membuktikan Apakah benda itu benar adalah barang peninggalan dari bok bok tai su Atau bukan Apakah yang ku ucapkan tadi mungkin masih belum dipahami oleh Li Si Chu Kitab catatan dalam huruf Tian Tok tersebut telah dibawa kabur oleh bok bok huo siu Jadi kalau begitu ilmu silat yang disembunyikan dalam kitab pusaka itu adalah catatan yang ditinggalkan oleh Tian Bi Chin Jin Tanya Xiao Ling keheranan Kemungkinan besar memang begitulah Xiao Ling segera menjurah kepada huo siu itu sambil berseru Kalau begitu ku ucapkan banyak terima kasih atas petunjuk dari tai su Hong tiang kami pun pernah menerima kabar yang mengatakan bahwa istana terlarang telah dibuka ujar Toa Jin tai su lagi hanya saja dalam berita yang tersiar itu Mengatakan hanya senbok Hong seorang yang berhasil memasuki istana tersebut Ia mendehem ringan ia melanjutkan Aku mendapat tugas untuk melakukan perjalanan dalam dunia persilatan dengan tujuan mencari kotak kayu itu Dan sekarang aku berhasil membuktikan bahwa kotak itu sudah terjatuh ke tangan Xiao Tai Hiap Dengan sendirinya aku pun tak usah berkelana dan luntang lantung lagi dalam dunia persilatan Habis berkata ia memberi hormat Lalu mengundurkan diri dari ruangan tersebut Selamat jalan tai su, semoga engkau dapat tiba kembali di gereja Xiao Lim si dalam keadaan selamat Kata Xiao Ling sambil memberi hormat Tiba Toa Jin tai su menghentikan langkahnya Sambil putar badan ia berkata Xiao Tai Hiap, aku mempunyai suatu permintaan yang sebetulnya tak pantas untuk diutarakan Apakah Xiao Tai Hiap bersedia untuk mengabulkan permintaanku ini Permintaan apa kalau toh kotak kayu itu didapatkan oleh Xiao Tai Hiap Maka sudah sepantasnya kalau catatan ilmu silat yang ada di dalam kotak kayu itu menjadi milik Xiao Tai Hiap Tapi kitab sembahyangan dan kotak kayu itu ditulis dalam huruf Tian Tok yang tidak diketahui oleh Xiao Tai Hiap Bagi diri Tai Hiap benda itu sama sekali tak ada gunanya Bagaimana kalau serahkan saja kepadaku untuk dibawa pulang ke gereja Xiao Lim si Xiao Tian termenung dan berpikir sebentar kemudian jawabnya Baiklah Toa Jin tai su jadi amat girang pujinya Xiao Tai Hiap Betul seorang budiman yang besar jiwanya kegagahan dan kebijaksanaanmu luar biasa dan terpuji sekali Sambil membalik halaman kitab itu Xiao Ling berkata Bukanlah terlalu sayang jika kitab sembahyangan ini dirobek halamannya Ya tiada jalan lain kecuali berbuat demikian lain hari jika Xiao Tai Hiap ada waktu silahkan mampir di gereja Xiao Lim si Dan aku akan berusaha untuk menyempurnakan kembali kitab ini Baiklah kata Xiao Ling kemudian ia robek empat halaman kitab yang berisikan catatan ilmu silat kemudian diserahkan kembali kotak kayu dan kitab sembahyangan itu ke tangan Toa Jin tai su Dengari amat girang padri itu menermal kotak kayu dan kitab sembahyangan tersebut kemudian sambil mengucapkan banyak terima kasih ia berlalu dari sana Memandang hingga bayangan punggung Toa Jin tai su lenyap dari pandangan Seng Pahad segera mendehem ringan dan berkata Toa kuandai kata isi tulisan di dasar kotak kayu itu adalah catatan ilmu silat Maka perbuatan kita kali ini bukankah sama artinya sudah masuk perangkap dari Huo Xio tersebut Xiao Ling tersenyum Kendatipun isi kotak kayu itu adalah catatan ilmu silat Toh tulisan itu terdiri dari huruf Tiantok yang tidak kita kenali jika ia tidak memberitahukan kepada kita Maka selama hidup kita tak akan memahaminya Aku rasa dititipkan dalam gereja Xiao Ling si jauh lebih haman daripada kita bawa di badan Sorot matanya dialihkan ke arah Peklipeng dan Tukyu lalu tambahnya lebih jauh Pengji pergilah dengan saudara tu untuk melindungi keselamatan Huo Xio itu secara diam hantar dia hingga keluar dari kota Tiang sah Peklipeng dan Tukyu segera mengiakan kedua orang itu dengan cepat berangkat tinggalkan ruangan itu Perlahan Xiao Ling sandarkan tubuhnya ke atas kursi Sepeninggalnya kedua orang itu dia berkata Saudara Seng bagaimanakah perasaanmu mengenai situasi dalam kota Tiang sah belakangan ini Sebenarnya posisi kita terdesak di bawah angin Tapi Feng aneh ternyata Senbok Hang tidak melakukan pergerakan apapun Tidak mengadakan penggeledahan pun tidak melakukan pembantaian Tapi sejak kedatangan Toa Ko ke tempat ini Serta keberhasilan Toa Ko melenyapkan beberapa buah sarang matanya Dari posisi yang terdesak rasanya kita sudah berada di atas angin Senbok Hang amat membenci kita orang dan para jago dari Butong Pe Bahkan boleh dibilang kebenciannya sudah merasuk ke tulang sum-sum Tak munekin ia beribah hati atau tak tega membinasakan kita semua Menurut pendapatku Hingga sekarang ia masih belum juga turun tangan Pastilah disebabkan oleh alasan tersebut Siapa tahu kalau luka yang diderita olehnya ketika berlangsungnya pertempuran sengit di luar istana terlarang Hingga kini masih belum juga semibuh benar Kemungkinan besar memang begitu Sengpet mengangguk Di dalam penilaian kira semua Keadaan seperti ini sebenarnya merupakan suatu kesempitan yang sangat baik Sebetulnya Xiao Heng ada niat untuk memilih beberapa orang jago yang berkepandaian tinggi Dan bernyali besar untuk melangsungkan pembersihan dan pembantaian terhadap anggota perkumpulan Pek Hoa San Chung Mumpung Senbok Hang masih lemah Menurut perkiraanku Kekuatan yang dibawanya dalam perjalanan jauh meninggalkan perkampungan Pek Hoa San Chung Pasti terbatas sekali Itu berarti kita memiliki separuh bagian harapan untuk berhasil dengan pergerakan ini Tapi sungguh tak nyana, AAI rupanya Tian belum bersedia memberikan kesempitan baik bagi kita Apakah ada yang tidak beresanya Sengpet? Peristiwa pertama yang sangat diluar dugaan adalah berhasilnya diplomasi Senbok Hang Untuk bekerjasama dengan Suhei Kuncu dan Xiao Yei Aucu sekalian Kedua kelompok kekuatan itu merupakan dua kelompok kekuatan yang paling besar dari kaum sesat dalam dunia persilatan dewasa ini Kerjasama itu membuktikan akan kelihayan dan kecerdasan dari Senbok Hang yang betul melebih batas pikiran orang lain Peristiwa kedua adalah relanya Senbok Hang untuk meninggalkan kekuatan yang dia himpun untuk menemui seorang sahabat lamanya Menurut apa yang berhasil ku dengar sahabat karibnya itu adalah seorang Hua Xiu yang kehilangan sebuah jari tangannya Meskipun Xiao Heng tidak begitu yakin namun 80% dia sudah pasti adalah musuh besar dari Suhu dan ayah angkatku Ia berhenti sebentar, kemudian menambahkan, perduli siapakah orang itu Ia bisa membuat Senbok Hang rela meninggalkan himpunan kekuatan dan rencana besar yang telah disusunnya hanya untuk bertemu dengan dirinya Orang itu sudah pasti merupakan seorang jago lihai yang sulit ditandingi atau paling sedikit ilmu silatnya tidak berada di bawah Senbok Hang Perkataan Toa Ko sedikit pun tak salah ilmu silat yang kumiliki telah memperoleh kemajuan yang pesat ilmu pedang Hoasan Kiam Hoat Dari Tamin Ching pun sudah banyak bagian yang telah kukuasai sedang mengenai ilmu sentilan Sian Chi Sin Keng Aku rasa kekuatan daya seranganku sudah makin mendalam bila berjumpa kembali dengan Senbok Hang Meskipun belum tentu bisa menangkan dirinya tapi aku percaya kekuatanku masih mampu jika digunakan untuk bergebrak Dua sampai tiga ratus jurus sayang Sanlo Ocian Pue dari pihak Kek Pang Tidak ada di sini kalau Toh Senbok Hang telah bekerja sama Dengan Xiaoye Aucu sekalian dan seorang sahabatnya telah menyusup pula kemari itu Membuktikan bahwa kekuatan Senbok Hang sama sekali belum menjadi lemah kemungkinan besar Dunia persilatan masih harus mengalami masa yang menyedihkan dan musibah hebat Akibat dari ulah gembong iblis tersebut Seng Pet mendehem ringan ujarnya Kemudian dewasa ini para Hong Hyong Hoan dari empat samudera dan pelbagai perguruan besar telah sadar dari tidurnya Aku rasa maksud Toh Ako untuk membinasakan Senbok Hang juga tak perlu dilaksanakan dengan terburu napse Kemenunggu setelah semua kekuatan dunia persilatan yang bangkit menentang kelaliman Senbok Hang telah terhimpun Aku tidak sulit untuk membasmi kekuatan dari Senbok Hang beserta Antek Perkampungan Pek Hoa Sanjungnya, Xiaoling tersenyum Meskipun apa yang Saudara Seng katakan sedikit pun tak salah Tapi dibalik persoalan ini sebenarnya masih terselingap banyak masalah Masalah apa pertama kebusukan nama Senbok Hang sudah amat tersohor di kolong langit Meskipun para orang gagah di kolong langit telah sadar dari tidurnya Tapi untuk beberapa saat lamanya masih sulit bagi mereka untuk melakukan suatu pergerakan yang serempak Dalam hal ini aku rasa masih harus diulur sampai dua tahun mendatang Walaupun sekilas memandang waktu sangat menguntungkan kita Tapi Senbok Hang sendiri pun pasti akan memergunakan waktu yang ada sebaik Mungkin mereka telah bersatu padu di bawah satu komando Gerak-gerik pun cepat sekali Kalau dibandingkan dengan kekuatan kita yang ibaratnya sebas kompasir benar selisih jauh sekali Dewasa ini kekuatan dunia sesilatan yang paling besar yakni partai Syaulim dan perkumpulan Kepang Agaknya belum punya niat untuk melakukan perlawanan atas kelaliman Senbok Hang Dengan sungguh hati apalagi matu yang diperintahkan gembong iblis itu Untuk menyusup ke dalam tubuh setiap partai telah melakukan pergerakan Mungkin saja sebelum persatuan terwujud pihak partai persilatan telah saling bentrok dan pecah lebih dahulu Kedua, sekarang Senbok Hang sudah tidak tak kebur lagi Ia berusaha seki tenaga untuk mengumpulkan semua kekuatan yang ada di kolong langit untuk berpihak kepadanya Sedangkan pihak kita sama sekali tiada organisasi yang kuat mengulur waktu meskipun menguntungkan kita nampaknya Dalam kenyataan justru sangat merugikan untuk mengorganisir semua kekuatan orang gagah di kolong langit Dalam perlawanannya terhadap kelaliman Senbok Hang menurut pendapatku Lebih baik diserahkan kepada Bu Ito Tiang saja berbicara tentang ilmu silat maupun kedudukannya Dalam dunia persilatan Bu Ito Tiang memang tepat untuk memikul tanggung jawab ini Tapi sayang ia masih belum begitu memahami akan watak serta perangai dari Senbok Hang Berbicara tentang racun lawan racun maka dia masih kalah setingkat Jika dibandingkan dengan gembong iblis itu Lalu menurut pendapat Toako siapakah yang lebih cocok untuk memikul tanggung jawab ini Tanya Seng Pat kemudian orangnya sih sudah ada hanya aku tak tahu apakah Orang itu bersedia memberi bantuan dengan sepenuh tenaga atau tidak Siapa sih orang itu Ito Bun Hon Tzu pemilik rumah perpustakaan Seng Ki Tidak salah ia telah berjanji dengan Siaw Heng untuk bertemu muka dalam kuil yang insi di kota Heng Chiu Bila sampai batas waktunya aku belum nampak juga maka dia akan cukur rambut jadi pendekta Dan selamanya tak akan mencampuri urusan dunia persilatan lagi Pemuda itu menghembuskan napas panjang kemudian melanjutkan Pada waktu itu ku tampik perintahnya untuk membantu pihak kita karena Siaw Heng ada maksud hendak beradu kekuatan dengan Senbok Hang Dengan mengandalkan ilmu silat tapi sekarang terpaksa kita harus mengundang dirinya Untuk membantu pihak kita benarkahit Bun Hon Tzu memiliki kemampuan sebebat itu Menurut pendapat Siaw Heng ketajaman otaknya serta kemampuannya untuk menduga kejadian yang akan datang Sama sekali tidak berada di bawah kemampuan dari Senbok Hang Kalau memang begitu mari kita undang dirinya Siaw Ling mengangguk Setelah Peng Ji dan Saudara Tukem Hali nanti kita segera kembali ke pantai pasir Dan merundingkan lebih dulu persoalan ini dengan B San Hui serta Bui Tzu Tiang Sementara pembicaraan masih berlangsung tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat berat berkumandang datang Siaw Ling segera mengerutkan dahinya dan berbisik Mungkin pelayan Seng Pat segera anjotkan badan dan berkelebat keluar dari ruangan itu Beberapa saat kemudian Sia Poa Emas telah muncul kembali sambil memayang tubuh Tukiu Langkah mereka lambat sekali Paras muka Tukiu pucat kehijauan darah kental mengucur keluar dari ujung bibirnya membasahi pakaian dan mukanya Siaw Ling segera loncat maju ke depan dan memayang tubuh Tukiu sambil bertanya Parahkah luka yang kau derita Tukiu mengangguk? Nona pekli, dia Siaw Ling ulapkan tangannya kemudian menempelkan telapaknya ke atas punggung Tukiu serunya Jangan berbicara dulu L rupanya Tukiu mau lanjutkan kembal perkataannya Tapi dengan cepat Seng Pat menyela Tuh L o sem dengarkanlah nasihat to aku Kalau engkau memaksakan diri untuk berbicara juga sebelum duduknya Persoalan dibikin jelas Sengka sudah tak akan kuat menahan diri Tukiu mengangguk ia segera pejamkan matanya Sementara itu Siaw Ling telah menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh Tukiu Sambil mengerahkan tenaga Ia pun memeriksa keadaan luka saudaranya itu Dengan seksama ia lihat luka dalam yang dideritanya amat parah Darah mengucur keluar dari mulut dan hidungnya jelas Pukulan yang berhasil mampir di tubuhnya berat sekali Dengan disalurkannya hawa murni ke dalam tubuhnya Pergolakan hawa murni dalam dada Tukiu perlahan jadi reda dan tenang kembali Tuh aku Bisik sengpet dengan suara lirih parahkah luka yang ia derita Parah sekali tapi engkau tak usah khawatir Pertolongan yang telah kita berikan tepat pada waktunya Keadaan lukanya tidak akan memburuk lagi Entah siapakah yang berhasil melukai dirinya Sehingga begitu parahnya Tapi yang jelas orang itu pasti memiliki tenaga dalam yang amat sempurna Siaw Ling tempelkan jarinya ke atas bibir SSST jangan berisik sehingga mengganggu kontrasi Ia memperingatkan Meskipun dalam hati kecilnya pemuda itu ingin cepat mengetahui tentang keadaan dari Pekli Namun dengan sekuat tenaga ia berusaha untuk menahan perasaan itu Kurang lebih setengah jam kemudian Tukiu baru membuka kemhali matanya Sembil memandang sekejap ke arah Seng Pet dan Siaw Ling ujarnya lirih Nona Pekli telah ditawan orang Siaw Ling merasa amat terperanjat Segera pikirnya, ilmu sils yang dimiliki Pekli Ii peng tidak lemah untuk merobohkan gadis itu bukanlah suatu pekerjaan yang sangat mudah Apalagi menangkap dirinya dalam keadaan hidup Peristiwa ini luar biasa sekali Entah siapakah yang mampu melakukan perbuatan itu Walaupun terperanjat Namun si anak muda itu menekan perasaannya di dalam hati Ia tertawa ewah dan menjawab Tidak menjadi soal Kalau toh dia sudah ditangkap hidup Maka itu berarti bab wajibannya tidak terancam oleh bahaya Ceritakanlah secirap perlaban Sebenarnya kalian telah berjumpa dengan siapa Kami telah bertemu dengan Senbok Hang Senbok Hang ulang Siaw Ling dan Seng Pet dengan wajah terperangah Tidak salah setelah Senbok Hang berhasil menangkap nona Pekli Ia memerseni sebuah pukulan ke atas tubuhnya Dan beritahu kepada Siaw Te bahwa Ia sudah mengetahui akan rumah penginapan yang kita diami sekarang Tapi ia bilang pada saat ini sedang sibuk Dan untuk sementara waktu tak minat Uniuk berjumpa dengan Toa Kop Pukulan yang dia hadiahkan kepadaku Benar berat sekali namun tidak sampai membereskan jiwaku Ia telah memperhitungkan daya tahanku secara tepat